Asma Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala li wasabi wa mawala Robbishrohli sodri wa yisirli amri Wa hluludatam millisani Yafqahu qawli Pak pemisah, sahabat salam TV Yang berbahagia dimanapun Anda berada Kali ini kita akan Berbagi suatu ilmu Ya saling Watawasawubis Watawasawubilhaq Sampai menyampaikan tentang kebenaran Dan juga menasihati tentang Tentang kebaikan Hari ini kita membahas Masalah tentang asma Penyakit ini mungkin Sering kita dengar Kalau dalam masyarakat sering disebut Sakit benge Karena sakitnya terlalu sakit Sehingga dia benge Sebenarnya karena dia ada suara Jadi dia sakit benge ini Dia sesak nafas Nanti ada suara seperti mencicit dia Suara menging Nanti kalau boleh saya contohin Dia akhir Tarik nafas Waktu dia ngembuskan nafas Dia ada suatu bunyi Makanya disebut dengan Benge istilah orang Kalau dalam kedokteran Namanya asma Nah Apa itu asma? Asma itu berasal dari bahasa Yunani Ya artinya Tersengah-sengah Atau nafas pendek Nah Global Initiative for Asma Tahun 2006 Mendefinisikan Dengan asma adalah Gangguan inflamasi kronik Pada saluran nafas kita Nah Inflamasi kronik Pada saluran nafas itu Akan menyebabkan Peningkatan Yang hiper Respon Hiper responsif Terhadap jalan nafas Yang menimbulkan Gejalanya akan Berulang Berupa Mengi Suara Mencicit tadi Kemudian Sesak nafas Terasa berat Dan batu Terutama pada malam Atau dini hari Nah itulah definisi Daripada asma Asma Jadi asma itu merupakan Satu jenis penyakit dok ya Yang dapat Apa itu Membuat penapasan kita Sangat susah bernafas dok ya Penyempitan pada saluran penapasan Benar sekali Terima kasih